Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyayangkan adanya korban meninggal dalam kebakaran yang terjadi di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Kebakaran menelan korban jiwa diduga karena penutupan jalan di Mampang yang menghambat akses petugas damkar ke lokasi. Karena kejadian ini, Pemprov DKI Jakarta langsung mencabut uji coba penutupan di perempatan Mampang. Sandi mengatakan akan mengkaji ulang keputusan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menguji coba penutupan di perempatan di Mampang yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Sejumlah perempatan di Mampang dinilai menjadi penyebab kemacetan dan mengurangi fungsi dari underpass Mampang. Kita kemarin sudah melihat bagaimana satu niat baik untuk meningkatkan kinerja dan keamanan berlalu lintas, tapi belum tersosialisasi dengan baik, akhirnya menimbulkan satu miskomunikasi dengan masyarakat sekitarnya dan saya turut prihatin dan berduka cita bahwa ada kebakaran di daerah sana yang mungkin salah satu penyebabnya penanganan yang terlambat itu karena lalu lintas yang tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi kemarin langsung saya perintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang memang menjadi mitra kami bersama dengan masyarakat juga untuk langsung menghentikan uji cobanya karena ini memang uji coba dan kita sudah membuka underpass dan underpass itu sangat membantu lancarnya tapi karena banyak sekali persimpangan itu tidak... Terima kasih telah menonton!